Subhanal lazi khalaka azwajakullaha dimatubitul Allah mengampusin Harus dikelirikan ini Karena Peter ini memang dari dulu memang begini orangnya Oh, karena itu memang diajakkan kaum musuh Yang itu apa yang punya jenis Yesus Artinya Yesus mencipti Yesus mencipti kaum musuh Kalau sudah masuk ke bagian iman Enggak bisa dicampurkan Atau dicampurin gitu Pelang-pelang bergerak Belang-pelang bergerak Belang-pelang suara Pelang-pelang Jangan emosi Jangan dikira Anda gondrong Saya takut Saya takut Saya takut Saya takut Saya baru rumah Apakah Saya tanya Apakah Apakah Yesus itu mengajarkan dirinya adalah firman yang menjadi manusia Atau dia mengajarkan dia adalah anak Maria yang menjadi manusia Tidak dengar lagi Mau diulang Mohon izin pak Mohon izin Sebentar-sebentar Jalan diam dulu ya Sebentar Diarkan banyu maju dulu Supaya Anda Halo Pak Gondrong Silahkan Mana tadi Pak Gondrong nih Yesus itu mengajarkan dirinya firman Atau mengajarkan dirinya anak manusia Bingung dia Ambur Jawab Jangan Jangan Pak Gondrong Silahkan Pak Gondrong Jawab Yesus mengajarkan dirinya Dia itu firman yang menjadi manusia Atau mengajarkan dirinya sebagai anak manusia Sudah pandi Jangan saya di Di mute saja saya punya Oh gak bisa jawab Lalu katain orang Boleh Boleh Katain dia gondrong sesuai dengan fotonya Enggak boleh Ya nantilah Nantilah kita Kenapa nanti Katanya anda ngatain orang Berarti anda cerdas dok Pantai dari bawa-bawa Yesus firman Yesus firman Saya tanya Yesus mengajarkan kepada murid-murid Yang asli bukan kepada anda Dia itu firman Atau dia itu adalah manusia Jujur Pelan-pelan dulu Pelan-pelan Pelan-pelan Supaya bisa saya Pelan-pelan Saya cuma bertanya Begitupun pelan-pelan 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 Iramannya Iramannya Saya pelan-pelan Tolong dengarkan Ya dengarkan Apakah Yesus Mengajarkan Kepada murid-muridnya Di abad pertama Kalau dirinya itu Adalah firman Atau mengajarkan Kepada Bani Israel Dirinya itu Anak manusia Jawab Mengajarkan dirinya firman Mengajarkan dirinya firman Mengajarkan diri Tidak ada Saya rasa Ayatnya Seperti itu Kalau mengajarkan dirinya Anak manusia Mengajarkan dirinya Anak manusia Tidak ada Nah Berarti Anda harus Ambil cermin Katakan Kepada diri Ke cermin itu Jangan Tenoral Yesus sering Menyebut dirinya Sebagai anak manusia 30 kali Dia sebut dirinya Di dalam kitab Matius 14 kali Di Markus 23 kali Di Angel Di Lukas 14 kali Di Yohanes Anda mengatakan Tidak pernah Sekarang Coba Anda kasih Referensi Dimana Yesus Menyebut dirinya Sebagai firman Yang Pertanyaanmu itu Mengajarkan bagaimana Mengajarkannya itu Dia mengajarkan Kepada murid-muridnya Kalau dia manusia Atau mengajarkan dirinya Sebagai firman Contohnya Mengajarkan Seperti apa Karena mungkin Kita berbeda Dalam hal Memahami Mengajarkan itu Contoh-contoh Mengajarkan Yesus itu Disebut guru Tidak Contohnya Mengajarkan itu Mengajarkan Seperti di kelas Bagaimana Atau bagaimana Dan kamu Mengajarkan Iya Yesus Makanya Saya tanya Sebagai Sebagai penyembahnya Anda itu Harusnya langsung Lengkap Masa ditanya Coba tanya saya Apakah Allah itu Mengajarkan dirinya Sebagai manusia Atau mengajarkan dirinya Sebagai Allah Pasti langsung saya jawab Ya Mengajarkan disitu Mengajarkan bagaimana Caranya Mengajarkan itu Yang kami tahu Yang kami tahu Sekarang Tadi saya menimak Anda mengatakan Yesus itu adalah Firman Betul Ya Saya tanya Betul Anda mengatakan Yesus itu adalah Firman menjadi manusia Sekarang Cara mengajarkannya Kepada muridnya itu Bagaimana Saya tanya Anda tadi Menjabarkan Kalau Yesus itu Adalah Firman menjadi manusia Betul Firman menjadi manusia Ya betul Nah Di mana Yang saya ajarkan itu Seingat saya Saya belum mengajarkan itu Tadi Saya belum sampaikan Sekarang saya tanya Anda mengatakan Firman menjadi Yesus Saya tanya Di mana Yesus mengajarkan itu Kalau dia itu adalah Firman menjadi manusia Yang saya jelaskan tadi Yahwah itu Kalau nanti lahir Dia bernama Yesus Kristus Dia bernama Siapa yang ajarkan Anda begitu Siapa yang ajarkan Yang akan ada di Alkitab Yang mana di Alkitab Dikatakan bahwa Sembahan Musa Akan bernama Yesus Jelaskan dulu Itu tadi Mengajarkan Yang mana di dalam Alkitab Ada mengajarkan Nah lah lah Anda mengatakan Anda mengatakan Nama Yahwah itu Nantinya berubah menjadi Yesus Itu yang ngajarin Anda siapa Anda katakan Alkitab Di mana dalilnya Ya ditafsirkan Ditafsirkan Anda yang menafsirkan Ya saya menafsirkan Makanya saya katakan tadi Nah Yang dipanggil guru itu Anda atau Yesus Dengarkan dulu Dengarkan dulu Saya sudah katakan tadi Bahwa kita bisa berbeda Menafsirkan Saya tidak butuh tafsir Saya selalu Objek Pembicaraan saya adalah Yesus Ketika Anda berbicara Mengenai Yesus Tanya Yesus Kalau saya butuh tafsir Bagaimana? Nah Enggak butuh tafsir Pernyataan Yesus saja dulu Apakah dia pernah mengatakan Kalau dirinya adalah firman Pernah enggak? Atau Kalau begitu kita sudah berbeda Kalau kamu Tidak butuh tafsir Saya tidak minta Anda Saya minta Pemahaman Yesus Pernah enggak dia mengatakan Bahwa dirinya adalah firman Yang menjadi manusia Pernah enggak? Begini Ditafsir dulu Karena itu kan penafsiran Kalau ditafsir pula Saya menafsirkan Kalau kamu kan Saya tanya Ada enggak di dalam kitabnya Orang Kristen Yesus Sebagai firman Dalil Karena saya menafsir Sudah beberapa kali Saya mengumum itu Di video-video Bahwa kalau Mau mencari dalil Tanya Ibu Kalau saya menafsirkan Oh Berarti apa Ilmu apa yang Anda gunakan Sebagai tafsir? Ilmu tafsir yang Anda gunakan Apa? Ilmu tafsir yang gunakan Ini kan alkitab Sudah di terjemahan Dari Dari alkitab ini Mana coba Tunjukkan dalilnya Yesus mengaku firman Aduh Kamu yang tunjukkan dalilnya Nah Disitu yang mengatakan tadi Bahwa Yesus adalah firman Menjadi manusia kan? Iya kan Kalau dibuka-buka lagi nih Alkitab Saya buka-buka Ya sekarang silahkan Anda buka Silahkan buka Sekarang buka Mana tunjuk dalilnya Yesus mengaku firman Saya tidak bisa Anu begini Saya belum ahli Untuk anu Nah sekarang ketika Anda mengatakan orang lain goblok Salah enggak kalau saya Saya katakan ambil kaca Lalu katakan itu di depan kaca Ambil kaca di depan kaca Iya Lalu katakan kepada kaca Ambil cermin Lalu Anda berbicara goblok di depan cermin Salah enggak? Saya enggak Saya enggak kurempang Saya enggak kurempang Ada pembicaramu Sudah Sudah Kalau begitu Anda sebagai seorang penganut Penyembah Yesus Telah membatalkan sendiri Malam ini Tidak ada dalil Tidak ada pengajaran Yesus Sebagai guru Yang mengatakan dirinya adalah firman Yang menjadi manusia Benar enggak? Justru Yesus mengajarkan kepada muridnya Dia adalah penerima firman Bukan firman menjadi manusia Jadi cuci mulut Anda yang mengatakan Yesus adalah yang menciptakan alam semesta Oh iya dia yang ngomong Tidak dia yang mau jadilah terang Maka jadilah terang Siapa yang ngomong gitu? Yahua Terus kenapa Anda mengatakan Yesus yang menciptakan alam semesta? Kan namanya Yahua itu nanti Kalau lahir Yesus Siapa yang bilang? Siapa yang bilang begitu? Yohanes Iya Oh Yohanes yang bilang Berarti bukan Yesus? Yohanes yang ngomong Apa yang dikatakan Yohanes? Yang sebelum lari Boleh ngomong enggak ya? Ini hanya untuk Untuk hidup Hidup kalam ya? Habis ini boleh Biarkan dulu Diarkan dulu Condusi Coba dalilnya mana? Yang mengatakan bahwa Yesus itu ada Laki apa? Laki nantinya Berubah nama Menjadi Yesus Itu dimana? Kok bisa larinya ke bahasa Yunani? Kalau masalah dalil Saya sudah sampaikan tadi Bahwa kalau mau bertanya dalil Tanya ibu uti Dia yang jagonya Kalau saya enggak Saya penafsiran Oh Anda piti kanak-kanai gitu Piti holoholoi Kalau penafsiran itu Ada kitab tafsir Nah itu Miko bilang Anda itu piti holoholoi Piti kanak-kanai Asal bicara saja Tidak ada dasar Saya penafsir Apa dasar Anda penafsir? Berarti kamu tidak mengerti Kitab tafsir yang ada Kitab tafsir ini yang mendukasir Anda menafsir kitabnya orang Kristen Dengan ilmu apa? Anda bisa bahasa Yunani? Bisa? Bisa bahasa Yunani? Bisa bahasa Yunani? Pak Gonro Bisa Pak Gonro ini bisa bahasa Yunani? Anda bisa enggak? Anda bertanya Anda bisa enggak? Demian Enggak Dia kan mengaku Dia penafsir Dia penafsir Dia mengaku sebagai penafsir Kalau dia mengaku sebagai penafsir Berarti dia yang menerangkan Tentang kitab Anda Menggunakan pemahaman orang Yunani Karena kitab Anda Orinya bahasa Yunani Gitu loh Betul Coba tanya dia Benafsir ayat Ayat kitab Anda itu Menggunakan apa? Ilmu apa? Ilmu kalam Ya ya Ilmu piti kanak-kanai Piti holoholoi Patoloi Terus kerjaan dulu Dengarkan dulu Saya membaca terjemahan ini Kemudian saya paham Itu yang saya sampaikan kepada Oh itu makanya saya bilang Kamu piti kanak-kanai Piti holoholoi Yang ngomong semerahan Artinya gitu Saya baca Kemudian saya Maknai Sesuai dengan selera saya Berarti taksir Berarti dong Ya Makanya saya katakan tadi Kita berbeda Saya sudah sampaikan sama orang Kristen Itu bahwa kita ini berbeda Oke Jadi Jangan mengatakan Sesama Kristen Itu gak lucu gitu Oh Silahkan Begini Saya mau minta maaf Kalau yang itu Omongan saya itu Mendik Seberapa Nangis Oke Oke Baik Jadi Saya minta maaf Karena mungkin Terlalu merasa Benar Ya kan tadi Sudah saya ingatkan Pak Oh iya Itu yang dipersoalkan Saya bersedia Minta maaf Oke Baik Udah jelas Kesel Oke Udah Baik Ya Karena biasa Sekarang Itu Saya bersedia Dikata Ya Itu Bapak Minta maaf Kesiapa Ya Saya Ketai Oh Berarti ke saya Bukan ke Bapak yang tadi Artinya Kan saya juga Bersedia Dikata Ya udah Saya maafin pak Kita akan lanjut Ya Oke baik Oke silahkan pak Oke Udah 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 Dari kata-kata ini Ya sama-sama Itu Atau Bode Itu tertulis Di ayat Al-Quran Tadi Al-Qita Sudah Sudah Prokolam Sudah 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 Ada Ayatnya Itu Terkait Dengan Rambut Panya Ada Ayatnya Sehingga Saya Terinspirasi Dari Kita beri kesempatan Kepada yang Kita beri kesempatan Saya ulang Saya minta maaf Kepada yang Saya katakan Tadi Saya minta maaf Terima kasih Terkutuklah orang yang Berabuk Gondrong Silahkan Anda Itu Kamu Kan Tungguan Saya Baptis Ulang Kita Atur dulu Supaya Kondusif Banyak 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 Disini Banyak Banyak